Hari ini, pahlawan nasional dan tokoh pejuang IJ Kasimu lahir. Dikenal sebagai politisi yang tegas namun berhati periang. Kebiasaannya yang suka tertawa sebelum berbicara pernah menyingguk Soekarno. Kala Soekarno ingin membentuk kabinet yang terdiri dari 4 partai pemenang pemilu. Ia pun mengundang semua pimpinan partai ke istana untuk meminta persetujuan mereka. Ditolak dengan tegas oleh Masyumi dan partai katolik. Kasimu selaku ketua partai katolik menolak konsep Soekarno karena tidak bisa menerima PKI masuk ke dalam kabinet. Namun, karena sebelum berbicara ia tertawa dulu, Soekarno pun tersinggung karena merasa diejek Kasimu. Akibatnya, partai katolik tidak diikut sertakan lagi dalam kabinet. Baru setelah Kasimu mengundurkan diri pada 1960, Frans Zeda selaku ketua berikutnya menduduki kursi menteri perkebunan dalam kabinet Dwi Koran. Terima kasih telah menonton!